Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat kalian bertemu kembali di channel wawangan saya Skidintri Setelah video sebelumnya kita sudah membahas mengenai alksin dan juga sitokinin Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hormon gibialin Nah hormon gibialin itu merupakan hormon yang salah satu fungsinya adalah dapat membantu dalam proses penentukan buah dan biji Dan terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan perkembangan suatu tanaman yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal Untuk faktor eksternalnya itu seperti mencakup suhu, air, dan juga cahaya matahari Nah kalau faktor internal antara lain itu ada gen, enzim, dan yang terdapat itu hormon Nah salah satu hormon yang berpengaruhi itu yaitu hormon gibialin Gibialin itu juga disebut dengan asam gibialat atau GA Itu merupakan suatu hormon yang mampu meraksang pertumbuhan tanaman yang diperoleh Dari gibialin adalah Fujikuroi atau Fusarium Moniliform Aplikasi yang dapat memicu munculnya pertumbuhan bunga dan pembungaan Secara bersamaan seperti GA3 yang tergolong di hormon perangsang Yang perangsang pertumbuhan golongan gas Nah selanjutnya hormon gibialin itu merupakan salah satu hormon Yang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman Hormon gibialin itu memiliki beberapa fungsi Di antaranya yang pertama yaitu dapat untuk pemanjangan batang Hormon gibialin merangkul pemanjangan sel dan pembelahan sel batang Selain hormon gibialin yang berperan dalam pemanjangan batang ini juga ada hormon auksin Nah biasanya pada tanaman yang kerdil itu diberikan hormon gibialin Yang akan memacu tanaman yang kerdil untuk tumbuh kembali normal Selesai Nah untuk fungsi yang kedua yaitu untuk pembentukan buah tanpa biji Nah salah satu hormon yang bisa untuk membuat buah tanpa biji itu yaitu hormon gibialin Nah hal ini sudah diaplikasi pada buah tertentu misalnya anggur Nah hal ini itu sering disebut dengan partenokarpi Dimana partenokarpi yaitu pembentukan buah tanpa biji Lalu yang ketiga yaitu pembungaan atau perkembangan biakan Nah salah satu fungsi gibialin itu pada bunga yaitu untuk merangsang proses pembungaan pada tanaman berbunga Nah biasanya saat kondisi lingkungan itu tidak stabil bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman Jadi gibialin itu sangat berperan pada kondisi tersebut Dimana saat diberikan hormon gibialin itu akan Maka akan memicu pertumbuhan batang lebih panjang yang nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan bunga Dan fungsi yang keempat yaitu untuk perkecambahan Gibialin itu dipercaya dapat mematakan dormansi pada biji Hormon gibialin itu merangsang biji untuk perkecambah yang ditandai dengan munculnya koleoptil pada biji Radikula atau bakal akar dan belum mula atau bakal batang serta daun Dan yang kelima yaitu untuk pertumbuhan buah Salah satu fungsi hormon pada gibialin itu Yaitu merangsang pertumbuhan buah Bukan hanya gibialin Melainkan pengaruh dari hormon auxin juga berpengaruh untuk merangsang pertumbuhan buah Nah perbedaan kualitas dan ukuran buah pada tanaman yang diberi hormon atau tidak itu Sangat signifikan Biasanya pada tanaman yang diberi hormon gibialin itu cenderung buahnya lebih besar Dan juga terhindar dari penyakit Dan yang terakhir yaitu hormon gibialin mampu memecah senyawa amilum untuk menghasilkan senyawa glukosa Kandungan CPT gibialin MSG3 itu murni sedat pengatur tumbuh tanpa ada tambahan bahan lain Sehingga akan lebih mudah untuk mengatur dosisnya Nah kandungan aktifnya yaitu 10 mg per 100 ml Dan cara pemakaiannya untuk pembuatan larutan gibialin per 100 ml itu dicampur dengan 1 liter air Kemudian dari larutan tersebut Sebelum diambilkan kepada tanaman 10 ml larutan gibialin itu ditambah dengan 1 liter air Dan disemprotkan ke permukaan daun atau akar Dan penyemprotan dilakukan setiap pagi atau sore hari Nah untuk info selengkapnya kalian bisa cek di website kami MSG3Organic.co.id Atau bisa ditanakan langsung di kolom komentar Atau di nomor di bawah ini Dan jangan lupa untuk terus ikuti sosial media kami Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih